Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Botol bekas Botol yang bisa digunakan minimal yang berukuran 1 liter ya Batu Krikil Pasir Arang Kapas Dan tisu Potonglah botol menggunakan pisah atau cutter Perhatikan moncongnya Moncongnya harus menghadap ke bawah ya Lalu lapisan pertama Kamu boleh memasukkan kapas Masukkannya yang rata ya Dan disusun yang rapi Untuk lapisan kedua Kamu bisa menggunakan tisu Susunlah tisunya dengan rapi dan rata ya Setelah tisunya tersusun rapi dan rata Kalian boleh lanjut ke lapisan berikutnya Yaitu kerikil Dan batu Kerikil dan batunya harus rata ya Baru deh Setelah itu Kamu boleh menambahkan pasir Setelah pasir Kamu bisa menambahkan arang Lalu Tambahkan lagi pasirnya Dan yang terakhir Adalah tisu Kamu harus memperhatikan Susunan tiap komponennya ya Jangan sampai ada ruangan yang masih kosong dalam botol Akankah air keruh ini Berubah menjadi air yang jernih Yuk kita saksikan saja Hehehe Wah airnya sudah mulai turun Teman-teman Wah ternyata Airnya menjadi jernih Berhasil Nah sekarang Alat penjernih air kita Sudah jadi Mudah bukan? Jadi Kita Jangan langsung panik Jika air di rumah keruh Kalian bisa membuat Alat sederhana ini Menggunakan alat Dan bahan yang ada di rumah Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Stay safe Stay healthy Stay healthy Stay happy Dan ingat selalu 3M Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax